Biasa kira semua tokoh-tokoh, ketua-ketua umum partai, jika bertemu bersilaturahmi. Biasa kira semua tokoh-tokoh, ketua-ketua umum partai, jika bertemu bersilaturahmi, saling menjaga komunikasi, itu akan mendinginkan suasana. Dan saya kira itu bagus sekali. Makanya dari awal, ketika angka quick count-nya sudah jelaskan, saya sudah berstatement. Saya juga sudah tidak sabar untuk so-an ke paslon nomor satu dan tiga. Saya akan nunggu dipanggil aja. Kalau bisa BDW nanti mengarah ke oposisi gimana, Mas? Itu munggu. Penjadian yang sedar untuk perpolitikan itu bisa diandung? Iya, yang penting itu, yang penting kita, warga, bisa melihat bahwa pimpinan-pimpinannya semuanya saling berkomunikasi, bersilaturahmi, adem. Kalau di atas adem, di bawah insya Allah adem. Dan kita bisa move on dengan kegiatan-kegiatan lain, seperti kegiatan ekonomi, ataupun kegiatan-kegiatan menjelang kuasa lebaran ini. Sebelum ketemu paslon 0103, ada kemungkinan ketemu dengan kegiatan-kegiatan? Iya, kalau saya sih selalu menjalin komunikasi dengan semua, ya, semua. Dan kemarin kan Pak Prabowo juga sudah muter ke Kiai-Kiai, Habay-Habay, tokoh-tokoh. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.